Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara memanasi mobil, mengecek mobil sebelum mobil kita pakai Pertama yang kita cek adalah kadiator Kemudian yang kedua Audi Itu salah satunya yang perlu kita cek sebelum mobil kita pakai Namun sebelum kalian menyaksikan video kali ini Jangan lupa like dan subscribe-nya Tetap tanda lonceng di sebelah kanan anda Jangan lupa semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua Kita coba untuk mengecek yang pertama adalah air radiator Radiator untuk CCTV terdapat di depan Di depan kita cek Radiator ini berfungsi untuk sebagai pendingin Pendingin mesin Di sini kita cek airnya dulu Kita airnya dulu berkurang atau tidak Kalau ini berkurang kita perlu penambahan Tapi kalau kita ada kekurangan air di radiator Kita cukup mengeceknya Pada posisi kali ini, ini mobil kekurangan air Kita tambahkan dulu airnya Posisi air radiator ini cukup sampai pada tutup paling atas Yang untuk pada tutupnya sampai atas Ini sudah cukup Ini sudah cukup Kita tutup kembali Jangan lupa untuk tutup radiator Kita tenang Net Kita puntir Kemudian yang kedua Ini adalah sebagai cadangan air radiator Carangan air radiator kita cek Ini pada posisi ini ada tulisan Full sama low Full berarti posisi ini standarnya untuk fullnya segini Untuk pada posisi low berarti air cadangan radiator berkurang Kita tambahkan Kalau berkurang kita tambahkan Nah Ini sudah cukup Ini sudah posisi full Kita tutup kembali Air cadangan radiator ini berfungsi pada saat radiator airnya berkurang Ini otomatis Ini otomatis dari radiator menghisap air yang ada di padangan air radiator ini Itu otomatis Makanya kalau ini sampai berkurang Ini berkurang Kalau tidak ada supply dari padangan air radiator Jadi otomatis Radator akan panas Kemudian yang kedua Kita cek pada olinya Untuk Suzuki EVV Kontrol olinya ada di sebelah sini Ini olinya ya Kita bersihkan dulu Sebagai standarnya untuk oli ini ada tanda Titik 1 Titik 2 Ini kalau posisi Oli basah pada Posisi di bawah titik ini Berarti oli berkurang Tapi kalau masih di titik Yang paling bawah Titik 1 Itu berarti masih normal Kita cek dulu Nah Ini kelihatan basah Ini berarti masih Ini masih Kontrolnya masih basah Ini masih basah Berarti oli masih standar Masih utuh Masih utuh Jadi tidak perlu pendamanya Ini sebagai Apa yang wajiban Orang Kalau mau mengendarai mobil Itu Oli harus dikatakan Oleh takut kuatnya Nanti dalam perjalanan Olinya kekurangan Malah menurutnya repot Mobil sampai kekurangan oli Otomatis nanti Terjadinya pada Akhirnya mesinnya rusak Mesinnya clock Yang kedua Kita cara memanasi mobil Memanasi mobil yang benar adalah Pertama kita Injak kopling dulu ya Kopling kita injak dulu Injak dulu Itu tujuannya adalah Itu tujuannya adalah Pada saat nanti kita Memanasi mobil Pada saat kita Menghidupkan mobil Dikhawatirkan Pada Prohnelengnya Takutnya masuk Soalnya Yang namanya Orang kan bisa lupa Pada waktu berhenti terakhir Biasanya gigi dimasukkan Nanti kalau tahu-tahu Langsung kita stator Otomatis nanti Apa Langsung jalan Malah bahaya itu Makanya kita Injak kopling dulu Kemudian kita Netralkan Prohnelengnya Tujuan kita Injak kopling Biar nanti pada saat Stator pertama Mesin tidak terlalu berat Tidak Apa ya Mesin tidak terlalu Banyak beban Sehingga Dinamor stator Akan Awet Kemudian yang kedua Kita kontak Kita kontak Semuanya nyala Itu jangan langsung Dinyalakan Karena apa Untuk mobil injeksi Itu ada suara dengung Suara dengung Pompa Pompa bensin itu Nyalak Naik ya Kita tunggu sampai mati Kita Lihat semuanya nyala Baru kita Stator Nah Kita lepas Koplingnya Ya Untuk memanasi Mobil yang Baik Kita biarkan Stasioner Jangan langsung Degas-gas Itu tidak baik Kalau Kita memanasi Mobil langsung Degas-gas Itu Pada Silinder kopi Itu Olinya belum Naik ke atas Nanti kalau Digebar-gebar Langsung Digebar-gebar Itu kan Semuanya Belum kena Pelumasan oli Kalau langsung Digebar-gebar Otomatis Bagian atas Belum kena oli Ata kan terjadi Gesekan Gesekan Tapi yang belum Kena pelumas Kan akhirnya Terjadi Nanti-nantinya Ada bunyi-bunyi Yang gak enak Makanya Kita biarkan Hidup dulu Sekitar Ya stasional Tiga menit Atau berapa Kita tunggu dulu Setelah Diperkirakan Olinya Naik ke atas Baru kita Gas Sedikit Tapi standar Aja ya Nah Segini Pada RPM 2000 Atau berapa Biarkan saja Tunggu dulu Nah Kalau sudah Kita biarkan hidup Selama 10 menit Atau Berapalah 10 menit 1,4 jam Cukuplah Sebelum kita Kepergian Mobil udah Sedikit panas Kan Lumayan Nanti diperjalan Juga enak Olinya Masih Utuh Terus Air-air jator Sudah Terkontrol Insya Allah Perjalanan Perjalanan Kita Aman Kita Tidak Ragu-ragu Lagi Begitu Pengalaman Yang saya Tahu Semoga Ini Bermanfaat Bagi kita Semua Jangan lupa Like Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih